Setelah ditangkap polisi usai penganiayaan terhadap Hasanuddin, 42, akhirnya terungkap motif kelima Satpam Ancol menganiaya anak buah Haritanu Sudipjo tersebut. Baru-baru ini, nasib tragis dialami Hasanuddin, 42, pria dituduh Nyopet menjadi korban penganiayaan hingga tewas oleh lima orang Satpam Ancol. Hasanuddin, anak buah Haritanu Sudipjo itu tewas usai dianyaya lima Satpam Ancol pada Sabtu, 29 Juli 2023, lalu. Para tersangka tega menyiksa korban yang dicurigai mencuri, padahal mereka tak mendapatkan buktinya. Kini, terungkap alasan dan motif kelima Satpam Ancol menganiaya Hasanuddin karena selama ini dapat tekanan dari pimpinan. Sebelum Hasanuddin diamankan, ada beberapa kasus pencurian di Ancol yang membuat para Satpam itu sering ditekan pimpinan untuk meningkatkan keamanan. Karena tekanan dari pimpinan. Karena, sebelumnya, ada yang kemalingan motor, ucap S, satu dari empat tersangka yang dihadirkan di Mapolsek Pademangan, Kamis, 3 Agustus 2023. Keempat tersangka yang bertubuh tegap dan berwajah sangar itu kini sudah ditangkap polisi, masing-masing berinisial P, 35, H, 33, K, 43, dan S, 31. Sementara satu orang lagi diketahui masih DPO. Para tersangka sebelumnya mengamankan Hasanuddin dari Taman Lumba-Lumba pada Sabtu siang karena melihat gelagat korban yang mencurigakan. Hasanuddin terlihat naik turun bus antar jemput pengunjung Ancol sehingga salah satu security pun mengamankannya. Korban diamankan ke belakang salah satu pos security untuk diinterogasi. Menjelang interogasi, Kepala Security Ancol sudah mewanti-wanti para tersangka untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Hasanuddin, namun tak diindahkan para tersangka. Mereka melakukan kekerasan atas inisiatif sendiri. Kepala Security sudah menegaskan jangan diapa-apain si korban ini, terangkanit reskrim polsek pademangan AKP IGD Gustiana. Karena kesal selama ini sering ditekan pimpinan, tersangka P pun memulai interogasi disertai pemukulan. P menghajar Hasanuddin dengan bambu, diikuti tiga tersangka lain yang memukuli, menendang, dan menyabet korban dengan kabel. Ada juga yang menyiram air cabai dan meneteskan lelehan api dari kursi yang dibakar ketubuh korban yang sudah penuh luka. Melihat Hasanuddin sudah terkapar, para tersangka ini lalu berupaya melepaskan korban di luar Ancol. Menggunakan mobil operasional, keempat tersangka membawa Hasanuddin keluar masuk Ancol sampai akhirnya korban meregang nyawa. Karena panik, para tersangka akhirnya melapor kepada Kepala Security Ancol yang kala itu sedang patroli. Kepala Security menelepon Polsek Pademangan dan akhirnya para pelaku kita amankan, sambung Gustiana. Atas kasus ini, keempat tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan pasal 170 KUHP dan 351 KUHP. Mereka dihantui hukuman 12 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.